assalamualaikum salah satu kelemahan mesin cuci merek sap2 tabung adalah belum kita puas memakainya kutarannya lemah baik pengering maupun pencuci sama saja kadang-kadang baru setahun udah lemah pada video kali ini kita akan mengatasi hal itu tanpa perlu ke bengkel memang sih kita mengharapkan mesin cuci itu awet dipakai bertahun-tahun tapi kadang-kadang namanya juga barang-barang kayak gini ya kadang-kadang gak sesuai dengan yang kita harapkan contohnya kalau kita udah kadung beli mesin cuci merek sap kayak gini ya baru setahun sering kejadian memang penyakit sap kayak gitu ya bahkan banyak komentar yang mengatakan bahwa sap itu adalah merek jelek sebenarnya gak jelek ya kalau sap ini termasuknya standar aja cuma masalahnya disitulah di kapasitor jadi salah memilih kapasitor dan untuk perenkingan mesin cuci dua tabung ada di atas ya tapi sebenarnya masalah itu bukan masalah besar ya kalau kita tahu akar permasalahannya kadang-kadang kalau posisi mesin cuci kosong dia kayak normal-normal aja ya muternya baik penaring maupun pencuci tapi kalau ada beban barulah terasa kadang-kadang mesin cuci muter pelan kadang-kadang gak muter sama sekali jadi kita coba bongkar belakangnya ya untuk penampakan pemukus sambungan kayak gini ya plastik dikasih aluminium foil tapi kita harus merusak dulu aluminium foilnya robek kalau gak kayak gitu gak bisa juga dan kita coba lepas kapasitor yang di mesin pencucinya ya biasanya kalau di warna sap itu warna biru sama merah jadi untuk mengetes kapasitor di pencuci kita cukup melepas salah satu kabel baik merah maupun biru ya sama aja tapi yang jelas kabel yang menuju ke kapasitor dan kita coba ukur yang merah cepit yang biru juga cepit biru kita lepasin ya ke arah kapasitor dan agar bisa lihat nilainya 1,5 kan 1,5 mikro padahal untuk ukuran standar untuk pengering sap itu 10 kan berarti tulunya emang jauh ya dan kita coba buka juga yang kapasitor bagian spin ya nah itu kalau spin abu-abu sama karena apa itu kita coba aja yang lepas yang abu-abu dan kita ukur itu kan 1 mikro aja gak ada kan 9 cuma 0,99 0,94 ya begitulah 9 berapa itu 900 berapa nano itu berarti 1 mikro pun gak ada pada untuk pengering itu sekitar 3 mikro itu kan ya jadi emang pada turun semua ya jadi kayaknya emang benar-benar ya salah memilih kapasitor untuk merek sap itu dan kita coba diukur setelah dilepas ya untuk memastikan bahwa kapasitor emang benar-benar rusak tapi masih mending ya kalau kapasitor rusaknya cuma habis nilainya aja masalahnya pada beberapa merek kapasitor kapasitor itu kalau rusak malah meredak ya dalam mengeluarkan api itu sangat berbahaya dan videonya ada di atas ya nah kita cek untuk pencuci 1,5 gan yang seharusnya 10 sampai 11 itu 10,11,12 itu lah sekitar 10 sampai 12 kalau pencuci itu rata-rata segitu untuk pengeringnya 0 1 aja maksa ya tadi kita ukur 6,9 ini 1, yang seharusnya 3 kalau di sap 3 ya dan kita coba kita ganti aja nih untuk kedua kapasitor berhubung untuk yang kapasitor tabung yang 4 kabel gak ada jadi kita pakai yang peretelan aja ya untuk pengering kita pakai yang 4 aja karena adanya yang 4 walaupun hasilnya 3 gak apa-apa ya kasih 4 kasih 5 sih gak apa-apa kalau saya sih banyak stoknya di 4 ya masalahnya 4 itu bukan cuma untuk 4,5 lah ya jadi 4 itu bukan cuma untuk musim cuci tapi kadang-kadang dipakai juga untuk menghemat listrik di kulkas ya terutama kulkas-kulkas yang tegangannya rendah untuk videonya ada di atas dan ini 14 ya kalau kita biasanya sih pakai 12 ya tapi berhubung ini gak ada nih stok gak habis juga di toko sebelah ini adanya yang ini aja ini gak apa-apa ya jadi kalau dari tadi tulisannya 11 ya kalau dari 11 ke 14 itu masih diampuni lah ya masih gak dosa lah gak bakal berusak ya 14, 14 mikro masih aman-aman aja dan ini terbukti ya ini video ini dibuat setelah hampir setahun ini perbaikan mesin cuci ini dan sampai sekarang juga aman-aman aja jadi emang ngasih 14 mikro itu relatif aman ya dari 11 ke 14 masalahnya gak jauh ya tapi kalau nyampe 2 kali lipat aduh jangan ya gan itu biasanya mati mesin cuci dan untuk pengering biasanya kalau kebanyakan ganti itu mati itu di 8 ke atas ya kadang-kadang kita pernah ngecek juga mesin cuci pengeringnya mati pasti dilihat ada yang 8 ada yang 9 kapasitornya itu dengan alasan katanya yang ganti itu untuk menambah tenaga tapi kalau terlalu ekstrim penambahannya ya berusaha dinama juga ya oke setelah terpasang untuk kapasitor kita coba pasang tutup-tutupnya ya dan kita rapihin kabelnya oke setelah terpasang rapih ini kita coba tes ya kita coba hidupin gan untuk pengering puterannya mantap ya masih halus ya dan ini lah kita coba untuk pencuci mantap juga ini sudah suaranya juga sudah lain ini kalau tadi cuma eee gitu aja oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selamat menonton video berikutnya selamat menonton!